Tidak hanya menjadi jalur penting transportasi air, hulu Sungai Batanghari juga menjadi habitat berbagai jenis biota air tawar. Rendo berada di aliran Sungai Batanghari, tempatnya di Desa Teluk Majelis. Bersama warga, kami memencari udang dan menuju ke lokasinya pakai ini nih. Pakai perahu kotak yang imut ini. Ikuti jejak saya, jejak petualan. Perahu kotak merupakan warisan nenek moyang masyarakat Teluk Majelis yang masih dilestarikan sampai saat ini. Pendahulu desa ini membuat perahu kotak karena dipengaruhi bentuk wadah ikan, padi, dan penyimpan harta benda yang berbentuk kotak. Perahu kotak biasa digunakan warga hanya di perairan dangkal, sungai kecil, dan wilayah perairan berlumpur untuk mencari kerang. Udah sampai di kita dan udah dalung karena mau dipesikir-pesikir kayak gini. Kita nyondong udangnya. Kita siapkan dulu peralatannya nih. Pakai sondong. Menyondong dilakukan dengan mendorong jaring sondong di atas permukaan air yang berlumpur. Orang ke depan. Dondong-dondong. Kita rapat udang gantung atau bisa disini disebut juga udang terbang. Udang terbang. Tapi ini masih kecil-kecil ya Pak? Masih kecil. Kecil, kita mau cari induknya yang besar-besar tapi gak apa, sambil kita kumpulin dulu. Udang gantung merupakan salah satu krustasea air tawar penghuni muara Sungai Batanghari. Disebut udang gantung karena sifatnya merayap di dasar pasir dan melekat di pokok tanaman bawah air. Emang paling benar nyondong begini ini pada saat air surut atau menuju pasang. Tapi kalau udah pasang banget bakalan susah. Karena kita ini ngedorong ya. Kalau dalam banget, berenang kita nanti. Dalam kondisi air keruh, saya hanya menyondong mengandalkan insting di mana udang berada. Kita dapatkan induknya ada dua yang gede-gede. Jadi gini ya, sekali nyondong kita gak pernah tahu dapatnya kecil atau besar. Tapi yang pasti dapat. Ya gini nih, saya beruntung dapatnya lumayan besar-besar. Udang gantung masih satu keluarga dengan udang galah. Namun warnanya tidak secerah udang galah dan ukurannya lebih kecil. Meskipun bukan puncaknya, tapi hasil yang saya dapatkan cukup untuk dibawa pulang. Kayaknya udah mulai pasang ya Pak? Iya betul. Tapi lumayan lah kita udah dapat beberapa udang. Jadi setelah ini kita mau menepi aja ya? Iya. Oke, ikuti jejak saya. Jejak Petuala! Kalau udah main ke Jambi, ada yang kurang kalau saya gak ngerasain bumbu kasnya. Nah udang-udang ini mau kita masak udang masak tempoyak. Kuliner Jambi mempunyai ciri khas rasa rempah yang kuat, terutama cita rasa pedasnya. Cocok untuk penghangat badan setelah seharian berendam mencari udang. Sambil menanti racikan bumbu rempah, udang ini saya bersihkan bagian kepala dan kulit luarnya. Setelah semua bahan siap, tumis udang sampai berubah warna. Ini nih, bumbu utama kita gak boleh ketinggalan. Kita masukinnya setengah aja karena dia punya rasa yang kuat. Tempoyak merupakan bumbu khas daerah Jambi yang berasal dari fermentasi buah dirian. Tidak heran, bumbu ini memberikan aroma yang sangat kuat pada masakan. Setelah matang, olahan tempoyak cocok disajikan bersama nasi hangat. Ini tuh kayak rasa banget pedas, asem, gurih. Olahan bahari tuh mau dimasak apa aja gak pernah gagal. Apalagi pakai sambil tempoyak kayak gini. Nagih. Nagih bener loh Pak. Selain aroma yang kuat, tempoyak memberikan cita rasa masam yang menyegarkan pada masakan. Kuatnya cita rasa tempoyak tak menghilangkan cita rasa udang gantung yang terkenal lembut dan manis. Udang masak tempoyak ini bener-bener sedap dan pas banget untuk menutup petualangan saya hari ini. Dan yang saya suka hari ini saya mengikuti kegiatan warga Desa Teluk Majelis yang masih menangkap hasil baharinya dengan cara tradisional. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terima kasih telah menonton!